Setelah sempat disegel warga, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Bekasi kembali dibuka. Para siswa pun menyambut gembira karena bisa kembali belajar. Sebelumnya mereka harus masuk ke dalam sekolah dengan menyelinap di lubang pagar sekolah. Seperti inilah luapan kegembiraan siswa SD Negeri Karang Rahayu 01 Karang Bahagia Kabupaten Bekasi saat kunci gembok segel sekolah dibuka. Sebelumnya mereka harus bersusah payah untuk masuk ke dalam sekolahnya sendiri karena sekolahnya disegel warga. Siswa pun berhamburan masuk kelas karena senang bisa kembali mendapat pelajaran. Peristiwa ini terjadi setelah DPRD Kabupaten Bekasi melakukan mediasi terkait sengketa lahan seluas 1.200 meter persegi yang diklaim ahli waris. Ahli waris mengklaim pihaknya memenangkan perkara kepemilikan lahan di Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Namun hingga satu tahun pasca putusan, ahli waris tidak kunjung mendapat uang pergantian lahan senilai 1,2 miliar rupiah, sehingga mereka akhirnya menyegel sekolah. Kami memohon kepada si tuasa waris, ahli waris itu untuk kiranya bisa memberikan waktu. Memberikan waktu supaya adik-adik bisa melakukan aktivitasnya belajar, mengajar lagi. Kami dari ahli waris, pertama dari Pengadilan Negeri, kita menang, kemudian ke Pengadilan Tinggi, kita menang, kemudian langsung ke Mahkamah Agung, juga kita menang. Siswa dan orang tua pun berharap penyegelan ini tidak terulang kembali karena mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat